Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Berbicara tentang Hari Raya Kenaikan Tuhan, kita melihat satu konteks, satu peristiwa, di mana sepertinya Tuhan Yesus pergi, meninggalkan para murid, para rasul. Bicara tentang berpergian, terutama apabila seseorang ini berpergian ke suatu tempat yang jauh, dalam waktu yang lama, misalnya untuk bekerja, keluar negeri, atau keluar pulau, atau misalnya orang tua yang memiliki anak-anak, mesti kuliah ke tempat yang jauh, sekolah ke tempat yang jauh, dan mesti menelesaikan pendidikan dengan baik dalam waktu yang sudah ditentukan. Terutama zaman-zaman dulu, zaman-zaman Bapak Ibu di sini, sebelum adanya HP, sebelum mengenal adanya video call, voice call, zamannya masih telegram, surat menyurat, dua hal, dua hal ini yang hampir pasti akan terjadi, ketika ada kerabat kita, keluarga kita, kenalan kita, salah satu dari anggota keluarga kita, berpergian ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama. Dua hal ini, yang pertama, ia pergi, kemudian kembali. Pergi untuk kembali, itu istilahnya. Jadi seperti judul lagu. Pergi dalam waktu yang lama, kerja, belajar, dan sebagainya, kemudian kembali. Dan ketika, ketika ia kembali, ada beberapa hal yang bisa diamati. Karena ia pergi ke tempat yang jauh, ia bertemu banyak orang, mengalami perjumpaan-perjumpaan. Ia bertemu dengan budaya baru. Nilai-nilainya, prinsip-prinsip kehidupannya, apa yang sudah diajarkan di rumah, ketika ia berpergian jauh, akan ada perbenturan-perbenturan dengan budaya yang baru. Prinsip-prinsip kehidupannya, ada tradisinya ditantang. Jadi setelah kembali, ada beberapa hal yang kita amati, dari seorang ini, ada perubahan, tidak sama lagi. Mungkin perubahannya boleh secara fisik. Mungkin wajahnya sudah sedikit berubah, sedikit dewasa, agak tinggi postur tubuhnya, rambutnya semakin keribu, misalnya. Terus jerawatan, misalnya. Ini perubahan fisik. Makin cakep atau makin jelek, itu tergantung. Atau perubahan mental, atau perspektif. Sekali lagi, karena ada kontak dengan budaya lain, dengan teman-teman baru, orang-orang baru. Saling berbagi cerita, pengalaman hidupnya selama berpergian, pasti ada sesuatu yang baru. Berubah. Itu yang pertama. Ia pergi, dan setelah ia kembali, ia pastinya tidak sama lagi, sebelum ia berangkat, berpergian dalam waktu yang lama. Yang kedua, ia pergi, dan tidak kembali. Pergi, dan tidak kembali. Dua kemungkinan ini. Itu kalau kita bicara tentang seorang yang berpergian, ke tempat yang jauh, dalam waktu yang lama. Sekarang kita mau bicara tentang, orang-orang yang ditinggalkan. Ada dua hal. Pertama, seorang yang berpergian, dua kemungkinan ini. Kemudian, orang-orang yang ditinggalkan, kekasihnya, sahabatnya, keluarganya, dan sebagainya. yang terjadi, tentu saja, biasanya, secara manusiawi, ada kesedihan, ada kegelisahan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa hidup, setelah, orang ini pergi, tidak lagi bersama dengan, kami, dengan saya. Tidak lagi saya lihat senyumannya, tidak lagi saya dengar, canda tawannya. Tidak saya lihat secara fisik. Nah, biasanya, untuk bisa terus hidup, yang dilakukan adalah, mengenang. Mengenang. Mengenang, tentang orang ini, yang berpergian ini. Cara mengenangnya banyak. Mungkin, hari-hari berikutnya diceritakan, diingat, ketika masih kecil, bagaimana sih orang ini. Atau mungkin, supaya tidak terlalu kangen, pakaiannya mungkin. Tidak dibawa semua, ketika berpergian. Baju favorit, atau pakaian favorit, ditinggalkan di rumah. Misalnya, seorang ibu, supaya tidak kangen banget, sama anaknya, dilihat. Atau mungkin, foto-foto, dan sebagainya. Supaya bisa tetap, punya semangat dalam hidup, ketika, seseorang berpergian, anggota keluarga. Dua hal ini. Ini juga, yang dialami, oleh Tuhan Yesus, dan para murid. Kita merayakan, hari-hari kenaikan Tuhan, kita merayakan Tuhan Yesus, yang, sepertinya pergi, meninggalkan, para murid. Meninggalkan, para rasul. Meninggalkan kita, naik, ke surga. Kalau kita lihat, apakah dua hal ini, sama terjadi, kepada Tuhan Yesus. Yang tadi, pertama adalah, ia pergi, kemudian kembali. Dan ada perubahan, dan terasa aneh. Mungkin gaya bicaranya, kemudian perawakannya, dan sebagainya. Atau yang kedua, ia pergi, dan tidak kembali. Kita lihat Tuhan Yesus. Ia naik ke surga. Apakah ia pergi, dan tidak kembali? Jawabannya tidak. Kita ingat Tuhan Yesus berkata, aku harus kembali kepada Bapakku, dan menyiapkan tempat-tempat bagimu, dan setelah aku menyiapkan tempat-tempat bagimu, aku akan kembali, dan membawa kamu semua, ke tempat di mana aku pergi. Kristus pergi untuk kembali, dan membawa kita ke mana ia pergi. Bersekutu dengan Allah. Apakah Kristus telah pergi, kembali, kemudian berubah? Tidak. Tetap sama. Dari dahulu sampai sekarang. Dari dahulu sampai sekarang. Kedepannya tetap sama. Cintanya kepada kita tidak berubah. Perlakuannya kepada kita tidak berubah. Perhatiannya kepada kita, kepeduliannya kepada kita, tidak berubah. Karena Allah tetap sama, dari dahulu sampai sekarang, dan selama-lamanya. Tetap mencintai kita. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia tetap sama. Ia akan membantu kita, berjalan bersama kita. Ia hadir untuk kita. Itu Tuhan Yesus. Dan sekarang kita, para murid, orang-orang yang mengerti Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Mungkin kita gelisah, mungkin kita takut, khawatir. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, sekarang, aku akan memberikan kamu, hadiah. Apa itu? Roh kudus. Aku memberikan kepada perintah. Apa itu? wartakanlah Injil. Wartakanlah Injil. Ini adalah cara bagaimana kita mengenang Kristus, menghidupi Kristus, dan janji Kristus, meskipun ia tidak tampak secara fisik, ia akan hadir bersama kita, senantiasa, sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus. Ia tidak pergi meninggalkan kita. Ia ada bersama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan Yesus pergi, tidak tampak lagi secara fisik, kita yang ditinggalkan, apa yang harus kita lakukan? mewartakan Injil. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Jangan bersedih. Aku ada, hadir bersamamu. Meskipun tidak kamu lihat secara fisik. Wartakanlah Injil. Buktikan kasihmu kepadaku. Kenangan akan kasihku kepadamu, buktikan lewat mewartakan Injil. Lakukan sesuatu. Ceritakan pengalaman, perjumpaan yang kamu alami denganku, perjumpaan kasih yang menyelamatkan ini, ke seluruh dunia. Wartakanlah Injil. Kita yang sudah mengalami kasih Allah, diberi perintah yang sama. Wartakanlah Injil. Wartakanlah kasih Allah ke seluruh dunia. Mulai dari kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, wartakanlah Injil. Ceritakanlah kasih Allah yang menyelamatkan. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika ada orang-orang yang kita cintai, suami, istri, orang tua, anak-anak yang pergi meninggalkan kita untuk selamanya, secara manusiawi, seringkali kita memiliki sifat untuk terus berduka, larut dalam kesedihan. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ngobrol, menutup diri, berhenti bekerja, larut dalam kesedihan. Tapi kita diajarkan, ia berduka, berkabung, sedih, bagian dari pengalaman kita, ketika kita ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai. tetapi jangan berlarut-larut, jangan terlalu bersedih. Life must go on. Life must go on. Kalau kita tahu, saudara kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, kerabat kita, anggota keluarga kita, yang pergi meninggalkan kita, kembali kepada Bapak, tahu, kemana ia akan pergi, kita, tidak akan gelisah. Ia berbahagia. Dan cinta seperti itu, terkadang alasannya, saya tidak mau makan, saya tidak mau kerja, karena saya begitu mencintai seorang ini, suami saya, istri saya, yang pergi meninggalkan saya. Begitu cintanya, saya rasanya, tidak bisa hidup tanpa dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih, Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta yang sejati, bukan seperti itu. Cinta yang sejati, tidak membuat kita kaku, pasif, bersedih, dan tidak mau hidup. Kalau kita sungguh-sungguh, mencintai orang yang kita cintai, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, anak Anda, anggota keluarga Anda, sahabat Anda, kerabat Anda, teman dekat Anda, cinta yang sejati adalah cinta yang memampukan kita untuk terus hidup. Kenangan akan seorang yang kita cintai memampukan kita untuk hidup, karena cinta yang sejati adalah seperti itu. Tidak membuat kita kaku, pasif, dan bersedih, cinta yang sejati justru memampukan kita. Lakukan sesuatu, bekerja, terus hidup, pelan-pelan, beri ruang, jangan terlalu berlalu dalam kesedihan. Kalau sudah merasa cukup, masa berkabungnya, masa berdukanya, pelan-pelan bangkit. Hidupi kenangan akan seorang yang Anda cintai ini, untuk menjadi semangat hidup. Karena Anda tahu, Ia pergi, tidak menghilang, tetapi kepada Bapak yang sungguh-sungguh hadir. Karena apabila seorang yang kembali kepada Bapak, Ia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Mengapa? Karena seorang yang dekat dengan Allah, sungguh-sungguh hadir. Karena Allah adalah Immanuel, sungguh-sungguh hadir. Lakukan sesuatu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Do something. Life must go on. Wartakanlah Injil. Lakukan sesuatu. Tetap bersemangat dalam hidup. Perayaan kenaikan Tuhan, adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kita rayakan juga adalah kenaikan kita. Kenaikan kita, dari segala kejatuhan kita. Dari segala kelemahan kita. Dari segala permasalahan kita. Dari segala kesedihan kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk naik bersama dengan Dia. Jadi, tetap bersemangat dalam hidup. Kita sudah dimenangkan. Apapun kesulitan dalam kehidupan kita. Lihat, perjalanan kehidupan kita, ada tujuannya. Pandanglah ke langit. Pandanglah ke atas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan kita, akan sampai pada satu tujuan. Dan hanya satu tujuan ini. Apa itu? Surga. Mari bangkit bersama Kristus. Mari berjalan bersama Kristus. Naik bersama Kristus menuju surga. Mulai saat ini. Di dunia ini. Kita berjalan bersama Kristus. Dalam cinta yang menguatkan kita.